Masalah tentang penyakitnya Jadi satu yang kita minta Pada orang yang sebut Ini bisa nanti Raki diri sendiri Bisa berperanji diri sendiri Pada syaratnya Kita harus meminta maaf Itu satu Kita harus meminta maaf Tepatnya tubuh kita Ini nanti boleh dilakukan sendiri Apabila anda sakit Yang pertama adalah Minta maaflah sama tubuh anda sendiri Itu masuk komunikasi dengan tubuh kita Wahai tubuhku aku minta maaf Karena selama ini Aku memaksa dirimu Komunikasi dengan diri kita sendiri Dengan menurut kita sendiri Komunikasi Wahai kakiku Walaupun sakit kaki Maafkanlah dirimu Mungkin selama ini Ucapkan Karena apa? Yang membuat sakit itu adalah Napsu kita sendiri Karena sebenarnya Sebenarnya kakinya sudah capek Tetapi karena nafsu kita di atas tadi Memaksa diri Sehingga terjadinya Sakitan Itu yang terjadi Itu satu Makanya Yang pertama adalah Memohon maaf Terhadap tubuh kita sendiri Yang kedua Kita mencari di daerah mana Tadi dia sakit Dia sakit misalnya Daerah sini ya Ini orang laki bu ya Saya pegang Memang saya selalu menyentuh orang Ya Kenapa ada itu? Karena biar ini bisa merasakan Bagaimana Enertian sama sukan Menyentuh Kita suruh pada pasien ini Setelah dia meminta maaf tadi Dia menari nafas Dan niatkanlah untuk kesembuhan dia sendiri Dan rasa sakit yang dia rasakan Melalui tarikan nafas dia Datanglah kesembuhan Dan saat dia buang dari mulut Rasakan penyakitnya keluar dari tubuh anda Menarik energi positif Dan mengeluarkan energi negatif Sambil dirasakan terus Katakan Sekarang Pak Rasakan Setiap perikan nafas anda Dan lembusan nafas anda Anda sangat mudah Karena dia telah memaafkan dirinya sendiri Itu Tul-tul yang ada di dalam tubuhnya Itu akan berfungsi Tul-tul Penyakit kesembuhan Itu akan berfungsi dengan sendiri Oke Suruh tarikan nafas Relax Pegangkan matanya Dan Rasakan apa yang anda rasakan Itu yang perlu kita itu kan Rasakan Rasa sakit anda perlahan-lahan Gila Dengan tangan kita di Di daerah yang sakit Rasakan Energi kesembuhan kita tarik Dan Energi positif Penyakitnya itu keluar Sambil kita letakkan Biarkan dia merasakan Energi kita itu mengalir Di saat kita meletakkan tangan kita Fokuskan diri kita Fokuskan Energi kita masuk ke dalam tubuh Itu adalah Hubungan antara ruh kita Jiwa kita masuk ke dalam Terasakan sekarang Rasakan semakin nyaman Bukan dia tidak dihematis Sedang merasakan energi positif Setiap hampusan nafas dia itu Menarik energi positif dan mengeluarkan Itu relaksasi yang kita lakukan Setuhan itu dimana pak? Tangan di daerah yang sakit Di daerah yang sakit Ini cocok untuk nyeri-nyeri yang terklobalisir ya? Ya Karena nanti energi kita menyatu dengan energi dia Di daerah yang sakit Nanti bisa merasakan sendiri di rumah Tetapi Menset kita dulu Tapi kalau kita tidak yakin dengan diri kita Itu tidak akan berhasil Selamat menikmati Selamat menikmati Berapa kali ketukan ya pak? Karena dengan sentuhan kita Dia bisa merasakan Karena jiwa di atas kita Kita puasanya Jadi Jadi sekarang saya mau nanya Apa yang dirasakan Waktu saya menyentuh disini Mungkin ada yang merasakan Seperti ada energi yang berjalan Yang berjalan seperti ada yang keluar Ada yang lari Di atas Makanya kalau kita pasakan Kalau kita pasakan lagi Menterangur ini Kita lebih keluar lagi Makanya dia Treg ini Itu adalah dari sakral Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Energi yang berjalan Kata yang keluar Makanya Di saat itu Hidup permutaran chakra itu Adalah seperti tawaf Dia akan terbuka Makanya kenapa Orang pada saat sakit Dipusuk enak Karena di saat pengusukan itu Ini pori-pori kita terbuka Dan chakra-chakra kita itu Terbuka lebar Dan energi itu masuk Dan kenapa dibekam Terasa enak Karena chakra itu sudah keluar Makanya di sekeliling kita ini Ada energi itu sendiri Makanya kalau di telapak tangan Itu bisa dilubat Dengan energi Jadi yang kita masukkan tadi Bukan mistik Itu adalah energi tubuh Karena penyakit semua itu Itu ada Penyembuhan itu ada Dalam diri kita sendiri Kalau bahasa kami ada Full Full tool di badan kita ini Berarti Kalau anaknya sering sakit Itu masalahnya adalah Orang tuanya Makanya Berdamailah Orang tuanya Makanya saya bilang Makanya setiap Pasien yang berobat itu Makanya saya Setiap pasien yang berobat Erang ditanya Apa penyebabnya kan Saya tanya Bapak sakit apa sakit kepala Ya udah kasih obat anti nyeri Selesai Pribadi saya Saya tidak sampai segitu Saya tanya Sakit kepala Anda kenapa? Kenapa? Mungkin saja Penang sakit kepala dia Karena ada utang lah Sakit kepala dia Tidak ada dengel sama ini Makanya kalau dikasih obat Ya baik Tetapi saat dia melihat Pasien pun Teringat utang yang kemarin Sakit lagi Makanya kita mencari akar Makanya masuk ke holistik Jadi yang diobatin bukan Obat anti nyeri Makanya yang saya anjurkan Masalahnya Akar masalahnya Oke Pak Mulai saat ini Anda ikhlaskan apapun yang telah terjadi Dan maafkanlah apapun yang telah terjadi Oke Jadi kita tidak mikir Masalah utang ini Kalau itu sudah bayar Jadi kalau masalah ini Ya sudah berdamai Berarti hatinya nyaman Enak itu Renak makan Enak semuanya Jadi rasa sakit itu Itu berapa sudah saya boncorin Itu tutuplah saya sendiri Bratis Ya nanti kami Makanya saat orang itu nyeri Tarik aja nafas Jadi itu yang Itu yang Saya kasih Dia nyaman Nyaman sendiri Dan satu yang perlu dilakukan Saat kita melakukan Mereka turun dari nafas Penjukkan dia selanjutnya Tari nafas Sehat Kita gak gabung Sehat Di saat itulah alam bawah sadar itu Waktu dia Supaya Suaminya sayang Supaya suaminya sayang Ini adalah masuknya ke dalam Gipnolog Ini trik yang sangat mudah Di waktu suaminya tidur Kemudian goyang Karena kalau orang tidur Kepala apa badannya Pokoknya goyang Oh padanya Karena apa Saat kita menggoyangkan Tadi alam bawah sadar itu Masuknya ya Itu nanti akan Kejut ya Akan bergoyang Masukkanlah kata-kata mutiara Apa yang diinginkan Terima kasih Terima kasih